Penyidik Dirkrim Umpolda Kalbar memeriksa 5 orang warga desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemeriksaan tersebut atas laporan keterangan palsu di atas sumpah yang dibuat mantan terpidana kasus pembunuhan Harnovia, Pardan dan Heri. 5 orang saksi yang diperiksa penyidik Dirkrim Umpolda Kalimantan Barat termasuk orang tua terlapor Julkarnain alias Pras yakni Norma. Julkarnain alias Pras dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat atas dugaan memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam kasus pembunuhan siswa SMK Negeri Mumpawah, Harnovia yang terjadi pada bulan Desember 2012 silam. Saat persidangan Julkarnain bersaksi melihat terpidana Bardan dan Heri melakukan penculikan terhadap korban dengan menggunakan motor dari belakang pabrik pengolahan minyak kelapa di ujung jalan raya. Sementara orang tua terlapor, Julkarnain mengaku bahwa anaknya tidak pernah ada di tempat kejadian perkara pada selasa 18 Desember 2012 lalu. Empat orang warga lainnya yang diperiksa adalah Misriah, Rian, Jono dan Dian Alek, yang diperiksa selama tiga jam di rumah salah seorang warga di desa Sungai Baka Besar Laut. Klien kita sebagai korban, sebagai pelapa yang mana di dalam laporan kita itu kita melaporkan salah satu saksinya, saksi fakta pada saat peristiwa pembunuhan di tahun 2012. 2012, korbannya atas nama Harmutia, yang di mana klien kita ini pelapor ini menjadi terpidananya, menjadi terdakwa. Akibat dari kesaksian terlapor inilah mengakibatkan klien kita ini diponis bersalah. Kenapa kita duga di awal kita simpulkan klien kita ini sebagai rekayasa kasus? Karena tadi itu, karena apa? Karena dari semua keterangan yang dia sampaikan tadi itu, ya keterangan yang dia sampaikan di muka persidangan, ada ketemu dengan sekitar enam orang saksi. Enam orang saksi itu menyatakan tidak ada ketemu dengan dia. Mengutip buku Harunopia diculik, diperkosa, dan dibunuh, kasus bermula Kamis 20 Desember 2012. Saat itu Harunopia ditemukan tewas dirawa belakang pabrik pengolahan minyak kelapa di desa Sungai Bakau Besar Laut, kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jenazah Harunopia ditemukan dengan kondisi jenazah sudah dalam keadaan membengkak, mengenakan pakaian seragam olahraga. Siswi kelas 1 SMK Negeri 1 Mempawah itu diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, UU Junior Ainyus melaporkan.